Api membakar satu toko sperpat di sepeda motor. Sampai saat ini kobaran api masih terus berkobar, membakar seluruh bagian toko sperpat sepeda motor ini. Bahkan pemadaman terus dilakukan atau terus diupayakan oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Hulu Selatan. Namun pemadaman ini sedikit mendapatkan kendala karena di mana toko sperpat ini tertutup atau digembok oleh pemiliknya. Sehingga pemadaman terkendala karena minimnya akses untuk masuk melakukan pemadaman api ini sendiri sepeda motor. Ketirakan seluruh bagian tidak bisa terselamatkan namun di sini hanya dilakukan untuk melakukan penyelamatan pada bagian-bagian rumah tetangga fokus pokok sepeda motor ini. disini kembali datang sahabat tribuners armada unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Hulu Selatan. Sampai saat ini sahabat tribuners kebaran api masih terus berkobar. Kebakaran ini sahabat tribuners terjadi pada pukul 1.40 tadi sahabat tribuners. Dari sahabat tribuners nampak saat ini kebaran api semakin membesar membakar bagian dalam dari topos perpat sepeda motor yang ada di jalan general Amaryani Kabupaten Hulu Selatan ini. Nampak sahabat tribuners akibat dari peristiwa kebakaran ini sahabat tribuners di mana jalan akses jalan dua jalur yang ada di jalan general Amaryani ini lumpur total di mana masyarakat terpaksa mengambil jalur atau melawan arus saat ini sahabat tribuners karena jalan yang ada di depan ini ditutup total sementara karena tidak diketahui penyebabnya bahkan api saat ini semakin besar saja sahabat tribuner membakar barang-barang yang ada dari bagian dalam tersebut. Sampai saat ini sahabat tribuner dari penyebab terjadinya kebakaran belum diketahui secara rinci dan pasti apakah dari dugaan konsetting arus pendek listrik atau seperti apa. Namun saat ini sahabat tribuner banyak masyarakat yang datang atau berhenti melihat karena rasa penasaran melihat kebakaran yang terjadi. Bahkan informasi lagi sahabat tribuner peristiwa kebakaran ini terjadi atau diketahui pada pukul 1.40 dini hari tadi. Bahkan sampai saat ini kebakaran api belum berhasil dipadamkan walaupun sudah beberapa kali dilakukan penyemprotan atau upaya pemadaman oleh tim PBK. Namun nampaknya api sangat sulit dipadamkan sahabat tribuner karena berbagai macam alat-alat spare parts yang ada di dalam bagian toko tersebut. Mulai dari oli, kompresor, oksigen maupun yang lain-lain yang kita terima informasi tersebut sahabat tribuner. Sampai saat ini sahabat tribuner PBK telah menurunkan 3 unit armada untuk melakukan pemadaman. Pemadaman ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 jam dilakukan oleh tim Pemadaman Kebakaran Kabupaten Buku Selatan. Namun dapat para tribuner lihat secara dekat kebaran api makin besar saja membakar. Awal mulai peristiwa kebakaran ini diketahui sahabat tribuner di mana adanya salah satu saksi mata tadi melihat adanya api yang keluar sangat banyak dari bagian dalam toko. Sehingga saat dilihat tim belah api dan informasi tersebut langsung disampaikan ke Pemadaman Kebakaran Kabupaten Buku Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses pendinginan atau pemadaman api terus dilakukan sampai saat ini terlebih.